Hai hai guys welcome back to be Masudero YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi untuk main game Grand Empire nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe kita yang warna merah dibawah dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini kita akan melanjutkan perburuan yang kita di zaman dinosaurus ya guys Nah ini kalau kita pencet K kita masih ada mission untuk bikin water skin dan juga ngambil dinosaur height ya guys ya Nah ini kita perlu 30 ya by the way dan kita lihat dulu inventory kita oke masih ada 20 jadi kita masih kurang ya guys oke nah sekarang saatnya kita keluar ya karena kemarin misi kita adalah kesini untuk potong-potong pohon habis itu bikin face kita sementara di sini gitu ya guys Oke here we go ini dia dunia dinosaurus ya sangat terang sangat damai ya belum banyak orang di sini cuma dinosaurus sekali ketemu ya gede-gede gitu ya Pak agak-agak ngeri juga Nah kita akan turun ke sini oke Wow nah ini kalian bisa lihat ada tempat kolam di sini ya kita bisa berenang-renang dulu di sini ya kalau kalian mau Oke dan kalau kalian lihat tuh disana kayak ada semacam danau apa bukan danau ya goa ya tuh ada gua goa lagi disini cuman kita nggak bisa akses ya mungkin karena gamenya masih early access atau bisa dibilang masih demo ya guys jadi banyak tempat-tempat rahasia gitu yang masih tertutup kalian nggak bisa lewatin gitu ya oke nah ini karakter kita sudah agak lapar jadi kita pencet nol buat konsum beri ya oke nah kita akan cari dinosaurus terdekat buat kita gebukin dan diambil kulitnya ya oke disana ada tempat dimana terakhir kita mati ya guys dan gua nggak mau kesana oke kita akan keliling-keliling aja disini mencari dinosaurus terdekat ya semestinya ada banyak raptor ya cuman gua nggak lihat raptor disini Hai Oke kita turun dulu kita ambil bebatuan kenapa butuh batu karena ini masih jaman batu ya guys nah di sana ada tuh wait wait ya kadang-kadang susah loadingnya parah nih ambil wuh ada t-rex dong oke lebih baik kita amankan dulu t-rex apa ultra raptor kita oke mari kabur oke nggak ngikutin kan ya oke mari kita lewat sini oke nah ini kita suruh dia ngikutin kita aja ya follow come on let's go mari kita hajar dinosaurus yang ada di depan oke kita lembar batu dulu hmm kena kan loh baru kita tombak ya hmm kena loh huhuhu mati tersungkur dia ya hehehe oke nah berikutnya kita akan harvest dia ya pakai kampak hmm dapet dinosaur height oke dapet 5 lumayan juga oke sekarang kita lanjut lagi Hai dan di tengah sana ada pulau ya oke semoga gua nggak kehilangan arah ya guys yang kita perginya menjauh dari rumahnya oke belum ada lagi kah ya dinosaurus kita gampang capek juga ya oke kita sudah mendeteksi ada dinosaurus lagi di sini oke mari kita timpuk jebret ya kan oke biarkan raptor kita maju dulu ya langsung kita kerubutin rame-rame pakai tombak hihihihi oke kita sudah dapat satu lagi dan kita mesti sudah terkumpul 30 leather ya guys oke ayo utaraptor ikuti saya kita masih akan berburu wow tuh dinosaurus apa waduh nggak deh nggak deh nggak deh jangan kalau ada t-rexnya ya hehehe kayaknya si t-rex ini kayak membatasi kepergian kita ya bisa cuma kemana-mana aja gitu ya oke sangat berbahaya kita harus berputar sepertinya kita belum bisa ya guys buat ngelawan t-rex banyak dari kalian yang request bang jangan lupa di teming itu t-rexnya ya hohoho oke tenang saja kalau kita sudah punya teknologinya kita akan teming itu dinosaurus t-rex ya guys tapi di pulau ini terlalu banyak sih oke gua lagi otw balik ke rumah tapi gua menemukan dinosaurus kecil lagi di sini oke let's go battle hmm kita pukul-pukul juga hmm oke akhirnya dia mati juga ya guys nah ini gua kayak butuh dagingnya ya guys kita ambil dagingnya aja lumayan lumayan ya kan utaraptor kita cari mangsa lagi ya oke kita terdeteksi oleh karnosaurus ya hmm kita kerubutin aja tenang aja oke ayo 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 bunuh dia oke mati kan dia terjungkal aduh ini gimana kita ini ini nih oke masih bisa di harvest oke dinosaurus hide nya ada banyak dia ya guys oke bagus karnotosaurus ya oke masih ada lagi gak di sekitar sini semacam jalur rahasia disitu mendingan jangan kesana dulu tadi gua liat ada raptor lagi disini ini gua takut kurang aja sih itemnya ya guys makanya gua spare spare ya dapetin lebih banyak lagi kulit dinosaurus gitu ada raptor ternyata disitu ada raptor ternyata disitu agak-agak nyaru ya warnanya nah kena loh sekarang waduh 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 kok gokil ini woi 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 jangan gitu woi gak gitu caranya aduh in kita mentalnya jauh banget pak aduh waduh 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 aduh waduh waduh aduh ngaco ngaco banget ngaco banget cuy gua dibuat terbang dong langsung mati oke kita ambil dulu take all wow gokil dinosaurus gua mati gak oh enggak ya guys untung gak mati ya Tapi apakah T-Rex-nya mati Setelah dihajar oleh utara raptor kita I don't know Kita sebaiknya turun Yuk Lumayan ya bikin damage Ya, ya Raptor kita masih bertarung kayaknya sih Woy Waduh Ini gawat sih ya Ini game Tiba-tiba dia lawan T-Rex sendirian Padahal gue gak mau lawan T-Rex Oke, utara raptor buruan kesini Buruan kesini Lama banget dia Punggungan harus berenang ya guys Oke, oke, ayo Come on, come on, come on Do it, do it Gimana dia Gak ada lagi kan raptor-raptor lain Tuh ada sih yang ini Oke Ini kayaknya raptor yang ngebug ya Yang ini Dia gak nyadar kalau kita lagi Pukul-pukulin gitu Oke, hajar aja terus Sampai mati Bentar lagi mati Oke, mati juga dia Oke, kita ambil kulit Oke, seharusnya segini sih Udah cukup ya Oke, raptor Gimanakah kamu Belum naik-naik juga dia Oke, gue ambil-ambilin batu dulu ya Tadi kan kepake batunya soalnya Pokoknya kalau disini Batunya gampang dicari ya guys Cuman kalau pohon susah ya Soalnya pohonnya disini Bentukannya kayak gini semua Nih Kebanyakan yang model Seperti Mana ya Nah tuh Kayak pohon palem Pohon palem tuh susah Gak bisa dijadiin wood Nah, kalau ini masih bisa ya Tuh, jadi lock Oke Good job Awas jatuh Hahaha Oke, raptor Mari kita pulang dulu ke rumah ya Ayo kabur, kabur, kabur Hahaha Soalnya serem juga Kalau ketemu ranosaurus lagi ya Oke, oke Let's go, let's go Aduh, aduh Missy, missy, missy Aduh Wuh Wanna fight, wanna fight Oke, kita hajar dia duluan guys Hajar duluan Oke, dia kabur Wih, jangan kabur Abis battle malah kabur dia Waduh, kaburnya jauh banget Wih, turun Waduh, kurang ajar Dia kabur Haha, nyari ribut Tapi dia kabur Wih, utaraptor Lo ngapain disitu Wih, woi Duh, ini ngaco nih Oke, ketemu karnosaurus Ternyata Oke, gue kabur dulu Aduh, utaraptor gue Malah kemana Woy, 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 woy Woy Waduh, waduh, waduh Gak bener nih Gak bener nih Aduh, ngaco Ngaco banget Chaos banget Emang daerah ini ya Oke, udah gue ambil lagi nih Itemnya semuanya Aduh, tuh si utaraptor Ngeselin juga ya Malah Ngebug dia disitu Bentar, gue mesti ngambil dia Oke, utaraptor gue malah Mati guys Aduh Ini emang Game nya koplak ya Oke Mau gak mau Kita harus Taming yang baru lagi Nah itu Ada yang baru tuh Bisa kita kasih Kejauhan kah? Nope Oke, sini dulu Kita kasih Oke Bagus Kita kasih yang banyak Biar dia makin sehat Dan nurut sama kita Ya Allah Dagingnya kurang Ampun Dikit lagi loh Padahal Oke, disana masih ada Dua raptor lagi ya guys Gue bakal coba Tangkap salah satunya Saja ya Oke Kita akan coba Lempar jarak jauh Ya Temennya ada satu Ngumpet ya malah Oke Ya Disitu aja Nah Kita biarkan dia Mendekat dulu ya guys Oke Biarkan dia makan dulu Lagi yang banyak Lagi terus Oke Ya Sekali lagi Dan dia sudah Menjadi milik kita Dan kita udah punya Utah raptor Baru lagi ya guys Mantap sekali ini Oke Daripada utah raptor Kita hilang lagi ya kan Mendingan langsung Kita bawa pulang aja ya guys Waduh Ini Tyrannosaurus Rex Emang Menyebalkan sekali Daerah ini ya Jadi game ini Kalau gue bilang ya Masih belum balance ya Untuk Penempatan Musuh-musuhnya gitu ya guys Sering banget Ngeblok Jalur kita pulang Terus juga Suka nge-spawn Dekat kita Tiba-tiba Ada Tyrannosaurus Gede gitu kan Agak aneh sih Sebenernya Jadi mungkin ini Masukan untuk Developernya juga ya Walaupun gue gak tau nih Developernya nonton Gue punya video Atau enggak ya guys Oke Kita akan pulang Daripada diserang-serang lagi kan Yang penting gue Masih Menyimpan item-item Yang tadi Kita kumpulkan Yaitu Kulit dinosaurus ya Oke Come on Kita harus pulang Ke rumah kita Yang ada di Dunia Zaman primitive ya Oke Ini kita turun Oke Jangan lupa Kita makan dulu Beri-beri kita Iya Sampai penuh Ini kalau kalian Lihat tuh Beri kita ada banyak banget ya Oke Ini sisanya Kita taruh sini aja Oke Yuk Kita kembali Ke zaman Kita ya Oke Kita sudah Kembali pulang Ke zaman kita ya guys Wah Langsung di atas rumah Hahaha Oke So nice To be back home ya guys Dan ini dia rumah gue ya guys Kalau kalian belum tahu Hup Oke Kita lihat dari sebelah sini ya Mestinya disini Gue ada kapal yang gue taruh ya guys Kemana ini kapalnya kemana ya Apa Hilang ya Hmm I don't know Kalau kita balik kesini Kenapa kapalnya gak ada gitu ya Oke Disini juga udah Ada daging-dagingan Yang kita taruh ya guys Mestinya udah mateng Kenapa disini Masak lagi ya Hmm Sangat aneh sih Oke Berikutnya ya Kita akan ngikutin Alur cerita yang sudah disediakan Kita bikin Tiga fillet Water skin ya Di stone crafting Oke Wah ada gajah disitu ya guys Crafting Terus kita bikin Empty water skin Oke Kita suruh bikinnya Berapa sih Tiga ya Tiga Oke Boleh Kita bikin lagi Oke Udah ada tiga nih Oke ini gimana Isinya Oke Sip Teknologi tiga Fillet water skin Complete ya Ya ala Kenapa itu Suaranya telat ya Oke Berikutnya kita Salted dinosaur height Ya Craf salted dinosaur height Gimana cara bikinnya ya Salted dinosaur height Oke Kita butuh salt Saltnya gue taruh sini Kalau gak salah Iya bener Gue taruh sini Oke Kita punya banyak banget salt Harusnya Dinosaur height juga banyak Ini kayu-kayuan Gue taruh sini dulu Takut kepenuhan aja sih Oke Terus suruh bikinnya Berapakah Oh pokoknya bikin aja dulu ya guys Bikin aja dulu nih Satu Oke Mantap ya Oke Sekarang kita buka lagi teknologinya Leder Build a drying rack To dry the salted height Into dinosaur ladder Wow Ini yang kita tunggu-tunggu ya guys Buat bikin armor ya Oke Drying rack Kita butuh planknya 25 Fiber 25 Oke Tunggu masih cukup ya Itemnya Oke Kita taruh disini kali ya Drying racknya Oke Come on Come on Come on Kita begini ya Oke Seperti ini Dan ini bikinnya pake Pickax Pencet 5 Kita ketok-ketok Sampai jadi Iya Oke Access crafting Nah ini langsung bikin Dinosaur ladder Oke Oh Gue kira Bakal lama gitu ya Mesti gue tinggal dulu Ternyata gak langsung jadi ini ya Dinosaur ladder ya Take all items Oke Good job Sepertinya kita butuh bikin lagi guys Kita bikin Dua lagi Oke Sip Nah disini Langsung kita Bikinin lagi Set set Oke Jadi bentuknya Seperti itu ya guys Kalau lagi Mengeringkan Ya Yoi Lumayan ya Ini dagingnya udah pada mateng guys Mantep nih Oke Iya Sudah kita Ambil Nah Berikutnya Kita suruh bikin Ladder armor ya guys Oke Ladder armor Bikinnya dimana ya Terus disini juga Iron ore Explore mountain Sign to find iron ore Dapatkan 16 Dan kita bisa Balik lagi nanti Hmm Oke Kita bikin armor dulu Cuman gue gak tau bikinnya dimana ya Haa Ini dia Wow Kita butuh Dinosaur lagi ya Dinosaur ladder Wait wait Ini kita perlu isi air dulu Oke Mantap Terus kita bikin Kulit dinosaurus lagi ya Faulted height Oke Tungguin Karena gue pengen bikin Full armor juga ya guys Lumayan nih Kalau bisa bikin full armor ya kan Oke Akses crafting 123 Oke Kita tunggu Nah Langsung bikin Ini ya Oh iya Gue lupa Kita perlu fiber Oh ini Gajahnya beda ya Sama yang kemarin Mungkin karena kemarin Developernya ada update ya guys Ini gajahnya pake Gading panjang ya guys Keren juga game ini ya Setelah di update Ada lagi gitu Yang lain Binatangnya Aduh Babi utan lagi Wah kacau ini Kalau ada babi utan ya Masa gue masih battle Lawan babi utan Kan gak seru gitu loh Bentar Ini agak-agak lebay juga sih Karakter kita Kalau lagi lompat Oke Lihat dulu Fiberku dimana sih Oh di bawah ya 25 butuhnya Itu baru ada 24 Tenang aja Fiber tuh bisa tumbuh Kembali ya guys Jadi ambil-ambilin aja Yang dekat rumah kita Gak usah percijar Jauh Oke Sudah ada 50 Jadi langsung aja Kita bikin Armor pertama kita Oke Teknologi armor Sudah terunlock Oke Ini gimana cara Equipnya ya Oh Ini ada slot ya guys Di sebelah kanan Nah Cuman ini gue gak tau nih Defense nya nambah berapa ya Oke Bagus 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 Nah ini kita perlu bikin banyak Dinosaur ladder lagi ya guys Ambil airnya Terus disini kita bikin Dinosaur ladder lagi Eh disini ya Oke Apaan tuh yang jatuh Gak ada kan Oh kayak ada yang jatuh tadi Oke Sudah Hup Hup Access crafting Take all item Terus kita bikin lagi 3 Aduh Kita cek lagi Take 3 kita Berikutnya Untuk pergi ke gunung nih Sekarang ya Oke Gunung ada di balik sana Gak terlalu jauh juga Dari rumah kita Yang ada di tengah-tengah hutan Belantara ya Oke Daripada bahan-bahannya kurang ya kan Kita bikin lagi Craft lagi Oke Ya satu lagi Oke Baru kita kesana lagi Maksudnya sih udah jadi nih Yang disini Take all item Oke Kita masih ada 7 ladder lagi ya Which is good Ambil lagi air Ya Sudah Kita lihat ada Apa lagi disini Oke Selana dong Kita bikin ya Kita bikin selana Udah Kepala Nah nih Ini kita kekurangan ladder nih guys Maksudnya ambil dulu Dari sini aja Ambil Ambil Dapet fiber Dapet beri Ya Sebenernya kita gak bakal kekurangan makanan sih Di game ini Gampang banget cari makannya Terutama beri-berian ya guys Kalau bisa sekalian Sambil makan kita juga Oke Bagus Sekarang saatnya kita bikin yang terakhir ya guys Bagian Kaki Oke Mantap sekali Langsung kita equip Cuma sayangnya kita gak bisa lihat tampilan kita Seperti apa ya guys Setelah kita udah punya baju nih Yuk Sekarang rasanya lebih enak gitu ya guys Udah punya baju celana ya Lebih manusiawi gitu ya Oke Disini gue bakal bikinin lagi Dinosaur salted hide Oke Isi lagi airnya Siapa tau nanti butuh ya kan Inventory kita Oke Dinosaur hide Wait Dinosaur hide udah ada Take a minute to dry Wait Tadi gue udah bikin kan ya Oh Saltnya habis guys Can you believe that Saltnya habis Oke lah Kalau begitu Ini ladder-ladheran Kita taruh sini aja dulu ya guys Juga ada spare makanan Makanan disini Oke Kalau makanan sih gak bakal habis Nah sekarang kita akan pergi ke mountain ya guys Bener kan ya Ke arah mountain Ambil 16 Oke You can warp back to your shelter using time travel device Oh begitu ya Oke deh kalau begitu Sekarang kita cari dulu Iron ore ya Ini kan udah di deket gunung-gunung nih ya Oke Semoga tidak ada musuh yang Tiba-tiba bikin kaget Oke Sepertinya ini yang kita cari Mari kita ketok-ketok ya Oke Iron ore Bener guys Dia dapat 5 Oke oke Dia loading Tiba-tiba Karena kita baru saja Mengunlock teknologi baru ya Oke Kita naik lagi Hup Hup Semain gak habisin stamina cuy Nah ini ada lagi nih Yoi You can come back again later katanya ya Jadi kita gak usah buru-buru ngambil banyak iron ore gitu ya Tapi namanya gue gitu loh Mendingan ngambil banyak ya Hup Aduh 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 Kena damage Dibiarkan saja Damagenya udah gak terlalu begitu sakit ya guys Karena udah pake armor dasar ya Oke Yuk Hup Aduh Kita lompat sih ya Gue aneh banget sih sama mekanisme game ini ya Sprinting tuh tapi Kita pencet shift gitu ya Dia langsung lompat guys Agak aneh Waduh Buaya pak Ada buaya Hmm Sebaiknya kita menghindari kontak dengan buaya Oke Langsung nyebur dong kita Ada beruang juga Buset dah ini game udah terupdate banget ini ya Dengan binatang-binatang yang sesuai dengan eranya Oke Oke Kita lompat langsung Lari Di rumah kita ya Untung disini aman cuy Ya Oke Banyak dari kalian yang bilang Bang bikin rumahnya Di deket Itu ya Tempat Bangsa primitif Hadir gitu ya Tuh Di sebelah sana Tapi gue gak mau Karena gue yakin Bangsa primitifnya bakalan Ngerespawn lagi ya guys Jadi gue gak bakalan mau tinggal disitu ya Jadi kalo kalian Ada yang nanya-nanya Kemarin ya Itu jawaban gue Takut dia respawn lagi Di tempat rumah kita Kan berabe gitu ya Oke Berikutnya kita cek lagi Bikin metal Aingat ya Bikin furnace Furnace Wow Butuh banyak Banget nih Dinosaur ladder nya Empat I wonder why Butuh Dinosaur ladder ya Dinosaur ladder Terus ada Salted hide Salted hide nya Kita bikinin dulu Disini Oke Sip Take all dulu Nah ini Udah ada ya And then Kita butuh fiber lagi Oh There you are Fiber Kita ambil sebanyak-banyaknya Kan fiber nya udah mulai tumbuh-tumbuh lagi guys Jadi tenang aja Gak bakal kehabiskan fiber Di jam ini Yang juga untuk masalah makanan Udah terlalu gampang sih Pas lagi Pas lagi kalian ambil fiber Langsung mendapatkan Biri juga Gitu Oke Eh segini cukup deh Kita udah ada 76 fiber Berikutnya Apalagi Plank Dan rock Oke Kalau rock Kita bisa ambil Deket-deket sini juga Ya Di sebelah sana ada Aman kan ya Lihat-lihat dulu guys Takutnya ada Makhluk-makhluk Di sini Oke Kita butuhnya 30 ya 11 lagi Iya Banyak sekali Sekali Dipukul ya Oke Good job Oke Kalau butuh batu Kita bisa balik lagi sih sebenarnya Tapi Daripada bolak-balik ya kan Ngambil aja sekali banyak Oke Berikutnya Kita butuh Plank 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 Oke Gue punya plank Iya Ternyata planknya masih kurang Masih kurang banget guys Tapi Kita bakal Bikin ya Jadi untuk bikin ya Kalian harus naruh Lock dulu ya Add 2 lock Terus pake hatchet Oke Sip Oke Eh 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 klik Klik Eh eh Klik Klik Eh eh Klik Klik Ini ada kayak iramanya gitu guys Kalau kalian mau Bikin plank secara cepat ya Oke Kita cek lagi Sudah cukup kah? Ya udah cukup ya guys Overweight cannot sprint Oke Oke I know Oke kita bikin dimana ya Enaknya Dalam rumah kah? Gue berharap di dalam rumah Bisa bikin juga ya Oke Wow Bisa guys Kalau di dalam rumah Oke Oke gue bikin begini aja deh modelannya Minggir dikit Iya Oke Ini mantep banget sih nih Bikinnya pake pickaxe Oke Kita ketok-ketok Sampai jadi Oke Wow Jadi juga nih Mantep nih Waduh Kita bisa tambahin lock Oke Push below Eh push below Apa nih? Oh ini nih Apa nih? Push below Oke Ya Sudah nyala guys Apinya Wow Dan ini kita udah masukin Empat iron ore ya guys Power fillet water skin Left click To power fillet water skin Wow Langsung jadi Iron 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 Oke guys Oke Mantep banget ini Dapatnya berapa? Ya cuman satu guys Oke Kalau begitu Kita add lock lagi Oke Dua lock Dan empat iron ore ya Kita push below Oke Nah ini kita tunggu Sampai Merah merona Oke Nice Oke Kita bikin lagi ya Minimal 3 lah ya Gue bikinin Ini animasinya Ini animasinya gak Bekerja ya tadi ya Dua kali Bekerja Below nya Sekali gak jalan Below nya Tapi ini langsung nyala Oke Dapat iron Anget Very good Ya Oke Ini air Memang berguna ya guys Water skin ya Bisa buat Macem-macem ya Oke Kita lihat lagi Dari tag tree nya kita Disini kita bikin Iron anvil ya For crafting and forging Iron equipment Oke Ini penting juga Oke Kita bikin di Gimana ya Ini matahari nya gak gitu Mentereng ya Di game ini Oh nice Kita butuh Rocks lagi Oke Di belakang rumah ada gak Oke Mestinya sih ada ya Di deket mamut deh Tuh ada banyak kok Halo mamut Jangan serang saya ya Gue cuman cari batu nih disini Waduh Waduh Serem banget Serem banget Oke Iya Dapet rocks Lagi Come on More rocks Yes More rocks Nope Ini Nope Cuman pecahannya doang ya Oke Disini masih ada lagi Ya Wait Ada fox Oke Kita biarkan saja si fox itu Oke Let's go Kita sudah kembali lagi disini Oke Kita bikin iron anvil ya Oke Iron anvil Kita bikin di luar sini Apa ya Apa di dalam sini Disini aja deh Ya Biar keliatan gitu ya Oke Mari kita bikin Pake pickaxe Oke Ini dia Sudah jadi anvilnya ya Oke Nah ini apa nih Nah ini apa nih yang bisa kita ketok-ketok disini Ya Ada iron acet Iron spear Dan juga iron pickaxe Oh Oke Sebenernya sih lebih penting di iron spear ya Untuk kita kejar duluan Tuh Kalian bisa lihat ya ada tag tree nya Buat kita unlock timely upgrade lagi Mantap nih kalau kayak gini ya Oke Push below Come on push below Ya Animasi yang bekerja Tadi enggak Oke Kita butuh Beberapa iron lagi Oke nice Oke push below Lock gue udah tinggal dikit cuy Push below Ini kelamaan nih Nah Seperti itu Oke Gue cuman butuh Dua lagi Nah Seperti itu Add lock dan Empat ore Hah Iron ore nya Gimana Habis Habis cuy Lah 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 Oke Iron pickaxe Ya deh kita bikin iron pickaxe aja Kalau gitu ya Gue butuh Beberapa logs Ya Oke kita akan potong-potong Dari daerah rumah kita Sebelah sini Oke Logs 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 Wih Kok gak hancur-hancur yang ini Ngebug Hahaha Oke Biarkan saja Kalau ngebug Oke Pohonnya jatuh Pohonnya jatuh Ada lagi Sebelah sini Lagi deh Ya Oke One more Wow Ini yang ngebug tadi ya Oh gak Gak Oke Sip Gue udah dapet Banyak Sekarang saatnya kita coba ya Anvil nya Berkerja Atau Tidak Ini dia Oke Iron pickaxe Construct with pickaxe Oke Gimana nih Kok gak mau sih Kan gue udah ada nih Pickaxe Oh Tokenya masih pas di tengah guys Oke Sudah jadi Nice Ya Oke Kalau gitu gue bisa Ganti nih Ya Inventory Ini gue Taruh sini dulu Dan gue ganti ke Iron pickaxe Oke Oh ini masih ada sisa kok Iron ore Kenapa tadi gue gak bisa Bikin lagi ya Coba Gue masuk lagi Oh Iron ore nya perlu 4 Makanya Kamu tidak bisa Melakukannya Ya Oke deh Kalau gitu kita mesti Naik dulu ke atas lagi guys Mencari bebatuan lagi Oke Kita store Store dulu Ada plank Ini ada buah-buahan Udah mulai kebanyakan buah-buahan sih Sebenernya gue Jadi overwork Ini kok kayak gini sih Caranya Oke yuk Kita pergi lagi Ke gunung Tapi hati-hati Tadi gue liat ada buah Ya Oke Ini dia Iron pickaxe Kita ya Oke Sepertinya aman Oke Maju lagi guys Kita akan mencari Iron ore Wow Udah Ini lagi ya Respon lagi nih Ironnya Tadi kan kita ngambil dari sini ya guys Jadi gak perlu ketakutan sih Iron ore nya abis Orang respon mulu Oke Nah Sebelah sini ada Aduh Aku mesti sambil lompat-lompat nih ya Oke Lagi Oh kan ini Ini batu Biasa Gak bisa dihancurin juga Oke Coba sini Waduh Beruang Wak Kita kabur saja Kalau ada beruang Waduh Udah mau mati gue nih Kalau lompatnya kayak gitu mulu ya Haduh Ngeri 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 Senjata gue belum bagus pak Soalnya Minimal punya iron spear lah ya Oke Udah gak diikutin Ngeri sekali Ada bear Tiba-tiba ya kan Gunung ada bear Ke Danau Ketemu Malah Mabuaya Ya kan Game stress juga sih Oke Kita pergi ke gunung Sebelah sana Berharap masih ada iron ore lagi ya Oke Ada lagi Tidaknya disini aman ya Masih Oke Kita ambil lagi iron ore yang banyak Waduh Beruang lagi kan Tuh Nyebelirnya gitu Dijagain sama beruang Oke Oke Itu beruang ada berapa banyak sih Sebel juga gue ngeliatnya Oke Kita bisa pake satu Terus kita warp ke Rumah kita ya guys Oke Iya bener guys Kita bisa langsung teleport ke sini ya Wow Kalau gini bakalan handy nih Oke Kita mau Ambil air dulu Wait Oke Kita masuk ke dalam Oke Kita bakal bikin beberapa iron ore lagi ya Oke Kita sudah dapat Berapa iron 10 iron Berarti kita bisa langsung bikin yang lain ya guys Oke Disini kita bisa Unlock iron time travel device Oke Tapi kita bikin iron spear dulu ya guys Oke Kita pake pickaxe Mari kita bikin ya Oke Mesti black speed pake hammer ya guys Ini gak pake pickaxe ya Agak aneh juga game-nya ya Hahaha Oke Kita tuker senjatanya Pake yang iron spear Oke Mantap sekali Berikutnya Iron hatchet ya Oke Mari kita bikin iron hatchet Oke Mantap Equipment kita ganti langsung Yoyoy Aduh 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 Nyangkut nyangkut guys Oke Gue mau simpen dulu Biar gak kepenuhan Oke Iya Seperti ini ya guys Sip Nah berikutnya kita Ada misi apa lagi Oh Upgrade timelinya ya guys Kita akan pergi kesini Kita cek lagi Oh Butuh 4 bone Kita punya sih Kayaknya kalau 4 bone doang ya guys Tapi disana ada tanda seru ya guys Mungkin kita disuruh coba Senjata baru kita ya Oke Ini ada tanda seru disini Tapi percuma Manusia primitifnya gak ada disini guys Sudah pada hilang Ya Oke lah kalau begitu Disini Gue juga udah simpen sih sebenernya Beberapa bone Tuh kan masih ada banyak Tenang aja ya Kita masih bisa upgrade lagi Hup Oke Access crafting Time travel machine Ya Oke Kita ketok-ketok langsung Iya Iya Come on Come on Dikit lagi Iya Wow Sekarang kita sudah bisa akses ke jaman lain nih Harusnya ya guys Bentar gue liat lagi ya Oke Caveman camp has been marked on your screen Increase You didn't yet find any bones Upgrade your time travel device In iron anvil Bring some food Handy iron hatchet And sharp iron fill And full leather armor Oke Gue udah punya semuanya sih guys Ya Ini bakal mantep banget nih Guys Disini ada Babi hutan ya guys Bagaimana kalau kita coba Kekuatan dari spear kita ya Oke Kita coba Hmm Oke Kita pukul-pukul Boarnya Oke Lebih sakit sih Peda satu poin ya Biasanya kan cuma Tiga ya Wih Wih Jangan kabur cuy Kita timpuk batu aja deh Hmm Kena loh Hah Udah mau mati gak Hah Belum mau mati Eh Nih Oke Mari kita ambil dagingnya Uh Dapet raw animal meat Bagus Hahaha Untung gue tes senjata dulu ya guys Jadi senjata memang lebih sakit Ya Biasanya pake Wooden spear tuh Cuman tiga Ini empat ya Nah Kalau lawan beruang Gue belum berani ya Hahaha Ya iyalah Sadar diri aja Kalau lawan beruang Pasti susah Oke Kita ambil aja dulu nih Daging-dagingnya ya kan Oke Langsung kita ganti dengan Daging yang baru saja kita Tangkap gitu ya guys Ada fox juga disana Tapi kita gak akan Godain dia Cooked animal meat Kita bawa Taruh sini Yang masih mentah Kita taruh lagi disini ya guys Oke Gue cuman bawa ini aja ya guys Untuk perbekalan kita Pindah era gitu ya Oke Apa kalian sudah siap guys Untuk pindah era Hehehe Karena kita akan pindah era Sebentar lagi nih ya Oke Kita mikir satu Klik kanan Ada age era Wow Ke padang Pasir harusnya nih ya Oke Langsung aja kita coba Oh New unlocks Useful for this era Open tech 3 To see what to do next Oke Waduh Apaan itu Oh Kok ngeri ya Ngeri banget Ini tempat dimana ini Waduh Gokil nih tempat Gokil nih tempat Sand sailing Using the charge of our time travel Oke Ini ngeri banget sih Kalau kayak gini ya Oke River boat Bukan Dunes boat Oke butuh lock ya Wow Locknya 250 Cuy Gue nyari dimana lock Segitu banyak ya Oke lah Kalau begitu kita Mesti balik dulu Ke era kita ya guys Ke primitive era lagi Gak bisa guys Kita mesti kumpulin 250 lock dulu Sebentar Oke Kita sudah kembali disini Oke Untuk perpohonan sih Gampang lah ya guys Kita bisa Potong-potong Dari Yang ada di deket rumah nih Oke 250 ya Mari kita lakukan Oke Sekarang 4 kali potong Sudah langsung runtuh ya Oke guys Sudah terkumpul banyak ya guys Kalian bisa lihat tuh Di slot nomor 6, 7, dan 8 Kita ada 304 locks ya guys Oke Sekarang gue udah siap nih ya Mari kita pindah ke Egypt era lagi ya Oke Kita sudah ada disini lagi Dan langsung kita bikin dunes boat ya Oke Kita bikin pake pickaxe Seperti biasa Oke Langsung lagi kita bikin Waduh 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 Gokil Gokil nih Gila Ini sih bikinnya repot ya Gue mesti pindah-pindah tempat terus Oke Oke Nice Oke Masti kita harus lakukan ini Kita sprint Wow 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 Hahaha Oke Waduh 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 Apa yang terjadi ini Wah Gila 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 Jangan mati dong Gokil Gokil Wow Gokil Hahaha Udah kabur aja guys Kabur Bener-bener harus kabur ya Oke Ini kalau kalian lagi jalan lurus Kameranya gak boleh dikiri-kananin Makanya tadi gue kayak Klempar jauh gitu ya Oke Let's go Let's go Kabur Hahaha Wow Hahaha Terus 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 Waduh Ini jauh banget lagi Wow Wow Hampir 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 Goks Goks banget ini game Mana jauh banget lagi tempat tujuan kita Wihii Hahaha Ayo 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 Buruan 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 Ayo Wah Goks Goks banget ini Gokil Gokil Ayo 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 Dikit lagi gak sih Aduh Jauh banget cuy Merah Merahnya jauh banget Wow Wow Hahaha Let's go Let's go Wuh Hampir Kena Oke guys Sedikit lagi kita sampai Ada kota di depan kita ya Waduh Ini bener-bener realistis banget ya Padang pasirnya luas banget ya Dan kita menemukan sebuah kota kecil akhirnya disini ya Oh Wait No Ini bukan kota Ada orangnya gak sih Oke Dimanakah kita Wow Ini tempat agak-agak juga ya Ini sih ngeri gua nih Kalau hidup musuh disini ya Wooooooow Oke guys Sepertinya kita sudah harus menuju era baru lagi ya guys Ini kalau kalian bisa lihat ya Oke Dan kalau kalian lihat disini ada sebuah patung-patung peradaban kuno juga ya guys Mesir kuno sepertinya Dan disini gak ada apa-apa Oke Wait Kita gak langsung masuk ya guys Karena gua penasaran banget ada apa disebelah sini Oke Ada banyak ukisan disini Dan gak ada apa-apa lagi Baiklah kalau gitu Memang kita sudah harus masuk ke lubang ini ya guys Oke Mari kita masuk Oke Kemana kaki kita akan dibawa pergi Oke Teknologi Rift to Egypt complete ya Wow Ini tempat apaan lagi ini ya Waduh Kita teleport ke tempat baru lagi guys Tuh Agak-agak mengerikan juga nih tempat ya Luas banget soalnya padang pasirnya cuy Wow Oke lah kalau begitu ya Oke guys jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Grand Empires kita kali ini Setelah tadi kita udah unlock armor ladder Dan juga kita udah punya teknologi besi Dan kita sudah terdampar di sebuah negeri Egypt kuno Nah Kalau kalian penasaran Adalah siapa disini Pasti ini kalian gak kelewatan Gak cara klik tombol subscribe yang merah dibawah Dan juga klik tombol like-nya Biar gua semangat terus nih Bikin video baru untuk kalian Dan jangan lupa isi kolom komentar And I'll see you again on the next video Bye-bye